Oke, suruh pembicaraan mengenai vaksin Nusantara yang sedang hangat di kalangan masyarakat membuat kami tertarik untuk memberikan sebuah kajian mengenai apa, bagaimana, dan seperti apa vaksin Nusantara yang dimaksud. Jadi, vaksin Nusantara itu apa sih? Berangkat dari definisi vaksin Nusantara yang merupakan rebranding dari vaksin juglo-semar, vaksin COVID-19 berbasis seldenritik yang dikembangkan oleh para ilmuwan dari Universitas Diponegoro, Undip, Semarang dengan menggandeng PT Rama Emerald Multisukses, Rama Pharma, bekerjasama dengan iVita Biomedical Incorporation asal California, Amerika Serikat. Pengembangan vaksin ini digagas pada akhir 2020, ketika Terewan Agus Putranto masih menjebat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penandaan riset vaksin Nusantara juga mendapat dukungan dari Lidbangkes Kemenkes. Dari sisi teknologi, penggunaan seldenritik, kemungkinan vaksin ini diproduksi secara personalized, disesuaikan kondisi tiap pasien, karenanya vaksin ini cocok diberikan kepada individu dengan penyakit komorbit, yang tidak bisa mendapatkan vaksin biasa. Lazimnya dipakai pada terapi kanker, namun terlalu lumit diterapkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Persoalan yang sebenarnya terjadi ialah vaksin Nusantara ini saat melanjutkan uji klinis fase 2 di RSPAD Gatot Subroto, tak mendapat izin badan pengawas obat dan makanan BPOM, meski tetap dilakukan dengan Dali sebagai karya anak bangsa. Ahli biomolekuler dan vaksinolog Ines Atmosukarto berpandangan bahwa vaksin Nusantara datanya diduga belum terlihat, data uji klinis 1 belum terlihat, dan belum diupdate ke data uji klinis global. Menurut Ines, ada prosedur yang harus dilewati, yakni mendapat izin dari komite etik, setiap protokol uji klinis dapat izin dari mereka. Oleh karena itu, seorang ahli epidemiologi, Panduriono, meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan vaksin Nusantara berbasis sel dendritik demi kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu, apa sebenarnya sel dendritik itu? Sel dendritik adalah sebuah sel imun yang berfungsi untuk menyejikan atau mempresentasikan antigen dari sebuah patogen, sehingga memicu respon sel imun lainnya dalam tubuh untuk memproduksi antibodi dan memicu terjadinya sebuah respon imun tubuh terhadap patogen tersebut dan membunuhnya. Antigen adalah sebuah struktur molekul yang ditemukan pada permukaan patogen yang memicu terjadinya respon imun tubuh, berfungsi sebagai tanda pengenal spesifik terhadap antibodi dari dalam tubuh. Cara pembuatan vaksin Nusantara ini, yaitu setiap orang akan diambil sampel darahnya untuk kemudian dipaparkan dengan kit vaksin yang dibentuk dari sel dendritik. Kemudian, sel yang telah mengenali antigen akan diinkubasi selama 3-7 hari. Tujuannya agar sel dendritik ini dapat mengenali antigen dari virus COVID-19 yang nantinya akan dibawa ke sel imun lainnya. Hasilnya kemudian akan diinjeksi ke dalam tubuh kembali. Di dalam tubuh, sel dendritik tersebut diharapkan akan memicu sel-sel imun lainnya, yaitu sel T dan sel B, untuk membentuk antibodi dan sistem pertahanan memori terhadap SARS-CoV-2, sehingga akan memicu respon imun spesifik untuk melawan virus tersebut. Vaksin sel dendritik ini akan membantu tubuh dalam mengenali virus COVID-19, dikarenakan vaksin tersebut berisi sel dendritik yang sudah mengenali antigen dari virus tersebut sebelumnya. Vaksin Nusantara memiliki komposisi yang berbeda dengan vaksin lainnya yang rata-rata menggunakan virus yang dilemahkan atau komponen dari virus tersebut sebagai komposisinya. Vaksin ini menggunakan sel dendritik yang diambil dari tubuh seorang manusia, lalu sel dendritik tersebut dikembalikan ke Bali kepada tubuh manusia tersebut. Namun hal ini membuat vaksin sel dendritik otologus menjadi vaksin yang disebut dengan vaksin individual. Karena sel dendritik yang diambil dari individu tersebut hanya bisa diberikan kembali kepada individu yang sama, agar tidak terjadi penolakan oleh tubuh, dikarenakan setiap orang memiliki identitas sel masing-masing. Vaksin memiliki beberapa tahapan dalam perilisannya. Tujuannya untuk menentukan keamanan dan manfaat vaksin. Secara umum, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Antara lain, yang pertama yaitu preklinis. Kandidat vaksin diujikan pada hewan untuk menilai keamanan, termasuk tantangan dalam penelitian. Yang kedua, yaitu uji klinis fase 1. Kandidat vaksin diberikan kepada kelompok kecil relawan berjumlah puluhan orang dewasa sehat untuk mengetahui aspek keamanannya. Yang ketiga, yaitu uji klinis fase 2. Kandidat vaksin diberikan kepada ratusan orang yang memiliki karakteristik, usia, dan kondisi kesehatan sesuai dengan karakteristik sasaran vaksin yang diharapkan untuk menilai imunogenisitas. Yang keempat, yaitu uji klinis fase 3. Kandidat vaksin diberikan kepada ribuan orang untuk mengetahui efeksi vaksin, namun dinilai juga imunogenisitas dan keamanan vaksin. Pada umumnya, uji klinis fase 3 ini dilakukan di beberapa negara. Fase 4, Post Marketing Surveillance, sudi lanjutan setelah vaksin disetujui dan mendapat izin diadar dari BPOM untuk digunakan di masyarakat. Tujuan fase 4 adalah untuk memonitor efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang akan nampak pada jumlah penerima vaksin yang lebih banyak dan untuk melihat dampak jangka panjang vaksin di masyarakat. Lalu, mengapa BPOM belum memberi izin vaksin Nusantara untuk lanjut ke fase 2? Menurut BPOM, vaksin Nusantara belum bisa lanjut ke fase 2 karena belum memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu uji klinis yang baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah tahapan yang harus dipenuhi untuk memastikan vaksin aman dan layak didistribusikan untuk masyarakat. Sayangnya, dalam pelaksanaan uji klinis, vaksin Nusantara tidak melakukan tahapan preklinis dan langsung memulai pada fase 1. Pada fase preklinis, vaksin akan diujikan kepada hewan khususnya mamalia. Tak hanya itu saja, hasil dari uji klinis vaksin 1 menunjukkan bahwa 71,4% relawan uji klinis mengalami kejadian yang tak diinginkan. 20 dari 28 subjek penelitian mengalami kejadian yang tak diinginkan dengan renjian sebagai berikut. Yang kedua, yaitu proof of concept. Proof of concept dalam studi klinis merupakan tahap awal pengembangan obat klinis ketika suatu senyawa telah menunjukkan potensi untuk penggunaan terapetik manusia setelah dilakukan preklinis pada hewan dan pengujian keamanan awal. Studi skala kecil ini dirancang untuk memutihkan bahwa obat tersebut aktif pada mekanisme yang relevan secara patofisiologis, serta bukti awal kemanjuran dalam titik akhir yang relevan secara klinis. Proof of concept merupakan hal yang esensial dalam pengembangan obat atau vaksin karena merupakan langkah penting menuju pemasaran untuk kesembuhan masyarakat. Sayangnya, menurut kepala PPOM, Penny Kusumastuti Lukito, proof of concept dari vaksin Nusantara belum terpenuhi sehingga menjadi salah satu alasan vaksin ini belum bisa lanjut ke fase 2. Yang ketiga, yaitu good laboratory practice dan good manufacturing practice. Pada akhir Maret lalu, proses penelitian vaksin Nusantara dihentikan sementara. Jurubicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tirmizi, menyebut penghentian sementara dilakukan antara tim peneliti ingin melengkapi dokumen cara pembuatan obat yang baik agar PPOM bisa memberikan izin uji klinis tahap 2. Penny Kusumastuti Lukito, kepala PPOM, menjelaskan vaksin merupakan produk teknologi canggih yang harus memenuhi sejumlah standar dalam pengembangannya. Standar utama yang harus dipenuhi antara lain Good Laboratory Practice atau GLP dan Good Manufacturing Practice atau GMP. GLP dibutuhkan untuk memastikan uji klinis berjalan dengan standar-standar yang baik. Sementara GMP digunakan untuk memastikan standar yang baik pada produksi masal vaksin. Kedua hal tersebut perlu dipenuhi untuk memastikan kualitas vaksin, penggunaan mudah diterapkan, serta ampuh meningkatkan imunogenitas dengan tepat, sehingga bisa mendorong kekebalan masal atau herd immunity terhadap COVID-19. PPOM menilai vaksin nusantara tidak memenuhi standar GMP karena ditemukan alat ukur yang tidak terkalibrasi, serta data aspek keamanan dan imunogenitas yang tidak konsisten. PPOM menilai vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu tidak memenuhi standar yang berlaku. Kemudian, terdapat risiko yang sangat besar jika antigen yang digunakan vaksin nusantara tidak memiliki mutu yang baik untuk diberikan kepada peserta atau relawan uji klinis. Pada saat pendalaman, ditemukan bahwa antigen yang digunakan dalam vaksin nusantara tidak dalam kualitas mutu untuk masuk ke dalam tubuh manusia, artinya bukan pharmaceutical grade. Menurut PPOM, dalam pelaksanaan uji klinisnya, vaksin nusantara berbasis sel dendritik ini dilakukan secara terbuka. Tidak ada kepastian apakah komponen-komponen yang diambil dan disuntikan kepada relawan cukup steril. Pihak PPOM sangat mewanti-wanti hal ini untuk menjadi perhatian para peneliti. Sangat beresiko jika uji klinis fase 2 vaksin nusantara dipaksa lanjut dengan catatan uji vaksin pertama belum dievaluasi. Zubairi Jorban, Ketua Satgas COVID-19, Ikatan Dokter Indonesia mengatakan, PPOM menyatakan bahwa alasan vaksin nusantara belum bisa ke fase selanjutnya karena potensi imunogenitas vaksin nusantara untuk meningkatkan antibodi belum meyakinkan. Imunogenitas adalah kemampuan suatu substansi dalam memicu respon imun dari tubuh manusia atau hewan lainnya. Ditolak PPOM, didukung DPR. Kok bisa? Meskipun demikian, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Melki Adesakalena, menyatakan bahwa efikasi sejumlah vaksin COVID-19 tergolong rendah. Karenanya, Parlemen bersikeras mendorong pengembangan vaksin nusantara, di mana vaksin Sinovac yang sudah beredar pun merupakan vaksin yang tergolong berefikasi rendah dan tetap diproduksi serta didistribusikan oleh Indonesia kepada masyarakat. Sehingga, Wakil Ketua 9 DPR menyatakan bahwa kita juga harus mendorong dan mendukung hasil karya dari anak bangsa. Alasan lainnya, pasokan vaksin yang tersedia jumlahnya terbatas menyusul kebijakan embargo oleh negara produsen. Sekalipun, PPOM telah mengusulkan tahapan uji klinis yang tak dilanjutkan, Parlemen terus mendorong pengembangan vaksin nusantara. Belakangan, sejumlah anggota Komisi 9 DPR bahkan bersedia menjadi relawan uji klinis tahap 2, adapun sekitar 10 legislator yang menjadi relawan. Penguat alasan lainnya, ialah Melki menilai bahwa vaksin ini pun sudah cukup baik untuk diproduksi dan terjamin untuk diedarkan. Dan apabila melihat dari poros roda ekonomi Indonesia dewasa ini, memang Indonesia menginginkan perputaran roda dan ingin masyarakat segera sehat. Oleh karena itu, peredaran vaksin nusantara dinilai bisa menjadi solusi untuk menangani masalah tersebut. Berdasarkan kesepakatan Menkes, KSADTNI, dan PPOM, pada tanggal 19 April 2001, vaksin nusantara dihentikan uji klinisnya dengan pertimbangan vaksin ini tidak akan digunakan untuk vaksinasi masal dan tidak akan dikomersialkan. Sehingga, penelitian akan tetap dilanjutkan yang bersifat privat. Maka dari itu, PPOM hanya akan memberikan pedoman untuk melaksanakan penelitian tersebut, sedangkan KMNK bertindak sebagai badan pengawas dan pembinaan mengenai vaksin sel dentritik ini. Lalu, bagaimana kelanjutan vaksin nusantara ini benarkah tidak akan dikomersialkan? Kawal terus, jangan sampai rakyat jadi korban.